Halo ketemu lagi dengan saya Niko Omera, seperti biasa hari Minggu adalah waktunya question and answer ini part ke 4 Irfan by Haki, bank saya beli V9 tanggal 28 kemarin selama 2 hari aman aja semua 2 hari saya pakai main PUBG sama game yang ringan-ringan aman aja pas tanggal 1 saya main PUBG ketika touch langsung error tekan-tekan sendiri padahal nggak disentuh saya ribut juga masih kayak gitu hmm sayang banget ya saya nggak bisa bantu cuman coba telepon ke 0800 1567 800 itu hotline Vivo sejauh kemarin waktu saya ada masalah sama fitur Smart Week saya telepon ke sana mereka cukup bantu coba aja kuproy kuli proyek LW ganti font tanpa root tolong tutor ya A83 itu A83 nya udah dijual jadi saya nggak bisa kasih lihat tutorialnya cuman yang saya tahu kalau mau tanpa root itu mesti install aplikasi ya aplikasi di Google Play disitu ada silahkan dari situ aja sorry nggak bisa bantu banyak karena udah nggak ada cocok bener nggak cocok aja coccoc aneh bukan user pipo tapi kalau dilihat dari grandlaunch yang wah glontorin duit ratusan juta miliaran lah kok dukungan technical supportnya ambur adul emang software update otavivo nggak ada notification update infonya ya tiap software atau emang langsung asal giles update aja supportnya hahaha very bad support user experience is the most important masalah konsumsi daya atau remanagement apalah itu kembali ke user experience masing-masing puas atau tidaknya urusan usernya sendiri eh nggak mereka supportnya bagus mereka bagus supportnya cuman emang iya setiap update tuh mereka untuk sesuatu yang hilang tuh mereka nggak bilang gitu loh nah itu yang makanya saya kecewa sama vivo v9 di saat saya beli handphone harga segitu dengan keinginan saya tuh saya tuh seneng banget sama tab itu saya ulang lagi tapi hilang tapi supportnya bagus supportnya bagus walaupun untuk yang untuk yang kasus saya itu dia nggak bisa ngasih bantuan apapun karena emang itu dari pusatnya diilangin gitu ya Ivan Sambas Niko Omerah kalau kabel USB nya langsung pakai kabel OTG ke smartphone bisa nggak atau kabel USB nya colok ke update adaptor charger HP gimana kalau pakai adaptor bisa kalau pakai OTG nggak bisa nggak bisa nyala deh terus dia bilang mau nyoba dulu ya kalau silahkan coba lagi kalau ternyata yang punya kamu bisa tolong kabarin di bawah ya jadi itu kan buat informasi buat yang lainnya yang nonton ini juga seri utari Rahayu jarang-jarangnya ada ada cewek di channel sini ya maaf Bang kalau untuk smartwatch itu HP nya memang harus di update baru ada mungkin promotornya waktu beli nggak kasih tahu mungkin dia lupa atau apa Bang cuma sekedar info ya makasih infonya nah justru gini handphone saya sebelum di update itu nyala habis itu saya update smartwatch nya masih ada tiba-tiba saya restart smartwatch nya hilang ya penjelasannya emang macam-macam sih ada yang bilang beberapa tipe ada beberapa tipe enggak gini cuman ya udahlah setelah saya email ke Vivo nya mereka bilang dari pusatnya emang udah ya nggak ada ya udah paling saya mau ganti handphone next review mungkin saya akan nge-review Oppo F7 moga-moga di Oppo ada smartwatch nya dia bilang kok tebalik ya V9 saya setelah di update ada sebelum di update nggak ada nah itu yang saya bingung gitu yang bener dari si Vivo ini gimana sebenarnya saya nggak tahu Rinaldi Kurniawan Aulia Om Niko mau tanya nih kalau kita colok ke PC terus headphone nya dan microphone kita colok ke XOX nya suara kita di microphone bisa langsung terdengar di headphone atau enggak walaupun belum masuk ke software kerekam oh bisa bisa nggak harus direkam langsung bisa gitu nggak harus masuk audacity atau apa namanya yang punya Adobe saya nggak tahu lupa namanya bisa langsung bisa langsung bisa dengerin Nur Bella Rafis amin amin bang itu saya bilang opening video saya yang saya lupa hari ini moga-moga kalian semua yang nonton hari ini happy banyak objeki gila macam bilang amin amin oke saya doain bener kok anjar tripa mungkas aku paling kecewa pas beli prosesor nya turun dan sudah terlanjur DP200 pula itu saya malah nggak tahu kalau prosesor nya turun karena ya itu seperti biasa saya nggak tahu geblek nya atau apa saya nggak beranggap prosesor nya saya cuma ngeliatin rem aja gitu cuma sejauh ini oke lah saya pakai main game segala macem masih oke walaupun ya kadang-kadang agak ngelag ya ngeheng gitu yang paling saya kecewain cuma itu aja Smart Week that's it Batman Official mungkin Vivo KW2 tuh gitu yang soal saya kecewa iya saya tahu dia bercanda enggak lah belum ada KW nya Tommy Rusmanandi masih mending Oppo F7 kan itu dia saya mau coba cuman nah nantilah masa diceritain karena nggak seru nanti pas review Ihsan Ilham Bang pertanyaan sekarang apakah Vivo V9 layak dibeli karena review kemarin V9 bagus atau direkomendasikan oh iya 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 saya bilang Vivo V9 layak banget dibeli nonton nah saya kebetulan karena saya di handphone tuh kebanyakan saya pakai buat nonton YouTube experience kita nonton YouTube disitu tuh enak banget apalagi pas full screen udah semuanya bagus semuanya bagus nah di luar smart wake semuanya bagus gitu dengan harga 4,3 kalau nggak salah ya harga 4,3 handphone kayak gini full screen oke layak banget dibeli Andreas Garcia mas sama nih saya juga nggak ada option untuk smart wake ya itu dia nggak jelas kenapa bisa kayak gitu yang pasti dari pusatnya bilangnya kayak gitu gitu udah dimatiin Harry aneh aneh masih bisa om smart wake tap 2 kali wah beruntung banget kalau boleh saya pakai handphonenya tukeran sama ini video lucu Bang gimana cara masukin musiknya ke dalam rekaman HP atau kalau lagi live streaming di Bigo lihat video saya yang ini aja bahas untuk Bigo nah cuman gini kabelnya kabel yang buat powernya USB powernya jangan disambungin ke laptop itu saya dapat dari Lee di ngasih tau saya gitu sambunginnya pakai power bank atau ya itu ya handphone adapter karena kalau begitu masuk ke laptop masuk kesana suaranya gitu loh oke Savanur 96 dia komen ke ini jawabannya Irvan Bayhaki saya udah jual balik Tivo V9 itu sebab hang ruginya tapi semua sistem bagus kameranya pun bagus tapi itulah terpaksa saya jual iya emang iya makanya saya kebetulan belum pernah sampai oh pernah pernah 2 kali hang banget cuman saya restart bisa gitu ya jadi emang sebenernya handphone bagus kok emm beli emang beli aja terus ada nanda e-monen bener bang bisa diganti punya saya semua fitur itu hilang dan bukan hanya punya amu bang iya tadinya dari pihak Vivo nya mau ganti handphonenya handphone saya pakai handphone baru walaupun dia kasih penjelasan tapi kalau setelah diganti baru smart wk tetap hilang dia gak mau ganti lagi dan ternyata setelah saya dapat email dari Vivo Internasional nya di jawabnya gitu yaudah saya gak minta ganti gitu tahu diri ajalah gitu percuma udah dan terima kasih buat Vivo ya udah mau membantuin saya apa support saya sampai udah mau ganti segala Syarif the Joms fitur kayak gitu aja yang hilang aja dikecewain kan masih ada face unlock atau fingerprint lebay bukan lebay semua orang punya kepentingan beda-beda kayak orang suka makan nasi goreng pakai acar tiba-tiba lagi pesen acarnya abis kecewa gak apa-apa kan kecewa gitu buat yang gak suka acar gak apa-apa gak apa-apa juga gitu kan ada rasa kecewa dikit pasti ada terus dia bilang tapi di kamera oke om maaf kritiknya kalau tersinggung enggak enggak tersinggung cuman ya itu aja bukan bukan lebay Andreas Garcia Mas sama nih saya juga gak ada option untuk smart wk itu bukan cuman saya bukan cuman saya berarti kan saya gak lebay dan ternyata banyak orang yang emang suka banget sama fitur itu unscreen masih mending lu bang di pengaturan hp gue gak ada smart motion nya wah itu itu agak lebih aneh lagi saya gak tahu kalau itu juna woodworking turunin ke versi pertama lalu masuk pengaturan diaktifkan tinggal update lagi gak hilang kok nah itu dia hilang tetap hilang saya udah pernah nanya mau saya turunin gak bisa gitu dan ada yang nyaranin katanya di root aja saya gak mau root karena root itu kalau salah malah mati total rahman efendi sama itu penting banget ini masih di ini ya vivo 9 smart week ini temanya dia bilang sama itu penting banget tuh banyak orang yang ngerasa itu penting kok juna woodworking ada di situs firmware 27 iya saya udah buka dan itu mesti di root segala macem gak berani Ahmad Zulfikar maaf bang sudah saya subs balik ya eh udah saya subs balik ya oke udah udah saya subs juga makasih udah mau subscribe ke channel saya Harry Susanto ya elah bang kenapa gak pake yang V7 aja ribet banget dah kan itu mangkas tuh fitur memang itu fitur udah kedaluarsa disitu ada fitur baru global search juga buat mempercepat pencarian aplikasi ribet lo ah gak ribet ini kenapa sih pada komentarnya kayak gini tuh coba pake kata-kata yang enak gak gak ribet gak lebay saya suka tap 2 kali handphone nyala that's it Harry Susanto lagi kalau mau semua fitur dimasukin emang lo mau bang rem lo yang 4GB tinggal 500MB lagi hahaha enggak 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 segitunya Ahmad Zulfikar mantap ke Singapur itu di video saya yang Singapore Trip ya buat kerja Diki H Ismanto bang stand buat naruh mixer itu namanya apa ya emm itu sebenernya judulnya sih bracket aja ya itu kayak gini nih kayak gini nih tuh ini bisa gini terus pas di bagian laptopnya juga bisa buat ditarik-tarik terus ada ini ya kan ada di video kan saya udah kasih linknya ini kalo mau liat linknya oke itu oke banget untuk meja kita yang kecil banyak naruh barang itu solusi banget terus dia jawab lagi makasih bang abang youtubers paling ramah yang pernah saya kenal Alhamdulillah kalo dibilang boleh ramah makasih moga-moga yang lainnya juga mikir yang sama Pais Boncel om mau nanya saya pake SOX juga tapi kenapa suaranya bassnya gak kayak punya om rada cempreng padahal pake mic bm700 mau mic aneh coba begitu apa ada alat tambahannya punya om gimana topology nya enggak sih gak ada alat tambahan nah cuman kan ada settingnya disitu ada mic treble ada mic bass disini kan ada mic treble ada mic bass gitu itu aja diatur dipas-pasin disitu kalo udah ngatur disitu masih gak bisa juga mungkin nah itu rusak mungkin ya mendingan dibawa ke orangnya lagi tapi coba coba atur disitunya dulu aja dia tulis kayaknya om harus review dulu baru upload kan jelas namanya MC berarti kalo ada musik kita ngomong suara musik redup sendiri kayak DJ atau MC MC apa gitu cuma berbagi om tapi om lebih suhu salam satu jiwa enggak lah enggak lebih suhu makasih informasinya do you saya mau tanya apakah kalo mau menggunakan XOX KS108 harus menginstall softwarenya dulu soalnya saya pake mic dynamic gak bisa nyambung dan dua tombol diatasnya menyala tapi saya lihat video anda dan tombol sebelah kanannya mati dan apakah bisa XOX KS108 ini disambungin pake gitar listrik dan caranya sama seperti mic mohon bantuan ya jadi gini di bagian ini ya di bagian 2 ini ini tinggal pencet agak lama ini juga sama pencet agak lama nah begitu dipencet agak lama efeknya berubah dari tadinya mode buat apa namanya kayak echo gitu-gitu jadi stereo mix dari efek type jadi make mute gitu itu aja dipencet agak lama terus apakah bisa XOX KS108 ini disambungin pake gitar listrik dan caranya sama seperti mic bisa lihat video ini aja saya udah jawab disitu udah saya contohin sekalian malah wih nico nico sama sama masa ya nico juga dia komen di video yang saya kecewa sama vivo v9 sebenernya agak berlebihan dengan judul video karena itu masih ada solusi biar bisa kembali smart wake nya enggak nah ini komen disitu banyak banget yang soal vivo v9 saya jadiin satu aja biar gak kepanjangan gini ada yang bilang saya sengaja itu klik bait abone 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 abone